Ya, jalanan sekitar Gedung Putih yang diberi nama Black Lives Matter oleh pemerintah kota ini ramai didatangi demonstran saat berlangsungnya pilpres. Nah, sebagian demonstran ingin memastikan hasil pilpres diterima bila pun penghitungan kali ini membutuhkan waktu beberapa hari. Saat ini saya berada di pusat kota Washington DC, persisnya berada di Plaza Black Lives Matter atau Plaza BLM yang lokasinya bersebangan langsung dengan Gedung Putih yang merupakan tempat tinggal sekaligus tempat berkantor Presiden Trump yang hari ini pada puncak pilpres 2020 berada di sana. Nah, kompleks Gedung Putih sendiri saat ini sudah dibatasi dengan pagar-pagar pembatas sebagai langkah pengamanan menjelang penghitungan suara yang akan dilangsungkan pada malam pemilu hari ini dan seperti yang bisa Anda saksikan di sebelah saya, banyak sekali orang-orang yang sudah berdatangan ke Plaza BLM ini untuk menantikan penghitungan suara. Meskipun demikian, sebetulnya hasil dari pilpres tahun ini belum tentu bisa diketahui langsung malam ini juga, tidak seperti pemilu-pemilu sebelumnya. Hal itu dikarenakan banyaknya surat suara yang sudah masuk melalui mekanisme early voting atau pemilihan awal. Dari 100 juta suara yang sudah masuk lewat early voting, dua per tiganya merupakan surat suara yang dikirim lewat pos atau dropbox dan perlu memerlukan waktu untuk menghitungnya dan diperkirakan hasil penghitungan suara itu sendiri baru bisa diketahui beberapa hari dari sekarang. Tidak langsung malam ini juga. Nah, kalau misalnya selain keramain yang ada di sebelah kanan saya ini, di sebelah kiri, bisa Anda saksikan, di sini banyak sekali papan-papan kayu yang dipasang untuk menutupi kaca-kaca dan juga etalase bangunan, baik itu toko maupun bisnis. Nah, pemandangan ini juga sebetulnya sudah bisa kita lihat dari sejak pertengahan tahun 2020 ini, semenjak pecahnya aksi unjuk rasa untuk menentang ketidakadilan rasial di Amerika Serikat pasca tewasnya George Floyd, warga kulit hitam Amerika yang tewas ketika berada dalam penahanan polisi. Banyak sekali toko-toko dan juga bisnis yang memasang papan kayu untuk menutupi etalase mereka untuk mengantisipasi aksi penjarahan yang memang sempat terjadi pada saat terjadinya aksi unjuk rasa Black Lives Matter beberapa saat belakangan. Walaupun sebetulnya aksi unjuk rasa itu sebagian besar dilakukan secara damai. Para pemilik toko banyak yang mengatakan bahwa belum tahu sampai kapan mereka akan menutupi toko mereka dengan menggunakan papan kayu karena belum diketahui juga apakah nantinya potensi unjuk rasa ini akan kemungkinannya berlangsung secara berlarut-larut. Ketegangan itu juga kemudian diantisipasi dengan adanya beberapa peringatan seperti yang diberikan kepada para mahasiswa GW atau George Washington University yang memang lokasinya tidak jauh dari gedung putih yang oleh kampus diperingatkan untuk bersiap-siap menghadapi Pilpres tahun ini seperti mereka harus menghadapi snowstorm atau badai salju dan juga badai petir. Selain itu juga untuk mengantisipasi kericuhan pihak otoritas setempat juga sudah mempersiapkan 600 anggota Garda Nasional untuk memadamkan kericuhan yang mungkin akan terjadi. Dari Washington DC, Rifan Wiastono, VOA